Vaksin ini banyak penolakan kalau tidak disiapkan matang. Kenapa? Ini karena berita simpang siur, banyak kuat, masyarakat kan masih banyak yang khawatir, banyak yang takut. Ini harus diselesaikan dulu. Yang kedua, kan waktu pelaksanaan di 8 menit itu butuh tenang. Kemudian alatnya apa. Kesuksesannya bisa nanti tidak sempurna. Yang ketiga, mungkin yang lebih penting, karena harus disiapkan, dikasih ruang lah badan POM itu sebagai otoritas untuk bekerja ya, untuk mencari jenis vaksin mana yang sudah terjamin keamanannya, kehasiatannya, dan lain-lain. Kalau itu tidak disiapkan dengan baik, ya pasti kekhawatiran tentang keamanan itu akan muncul. Nah, BEPOM sekarang sedang berada di Cina begitu. Apakah ini bentuk dari ketergesa-gesaan itu? Ataukah memang ini ruang untuk melakukan persiapan itu, Pak Daing? Ya, saya kira itu salah satu langkah ya, yang sudah dilakukan badan POM. Tapi kan prosedur dan prosesnya kan tidak hanya sekedar ke Cina. Jadi harus mengkaji semua uji klinis yang sudah dilakukan, mungkin juga di Indonesia, di beberapa negara, untuk tadi dilihat itu, keamanannya, kehasiatannya, dan keimunogenitasnya. Terima kasih telah menonton!